Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di video otomat kali ini kita belajar trigonometri atau nilai dari sin 165 derajat simak terus sampai selesai biar nanti faham oke langkah pertama untuk mencari sin 165 kita pecah dulu bahwa 165 itu penjumpahan dari 2 sudut istimewa sehingga kan bisa kita cek ketemu adalah sin 120 ditambah 45 seperti ini kalau pengen menggunakan min juga boleh yaitu ketemu berapa atau min bisa kita rubah juga atau plus juga oke oke aja gak masalah kalau kita min bisa kita ambil dari sin 200 bisa gini ya sin 210 dikurangi 45 juga boleh hasilnya sama oke kita ingat lagi rumus dari penjumpahan atau pemerangan berarti sin A ditambah B adalah sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B yang saya gunakan adalah yang positif ya yang negatif hasilnya sama aja kita coba di video yang lain berarti ini kita anggap berubah menjadi sin sin 120 dikali cos 45 tinggal kita masukkan nilainya berapa saja sin 120 adalah setengah akar 3 cos 45 adalah setengah akar 2 ditambah cos 120 kuadran 2 berarti nilainya negatif yaitu min setengah sin 45 adalah setengah akar 2 tinggal kita kali sehingga menghasilkan seperempat setengah hari setengah adalah seperempat akar 3 kali 2 adalah 6 min ketemu plus kan ketemu min berarti min seperempat akar 2 ataupun karena sama-sama ada seperempat seperempat bisa kita keluarkan seperempat kali akar 6 dikurangi akar 2 ini adalah solusi dari sin 65 derajat semoga bermanfaat ya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh